Prequel dari semesta KKN di Desa Penari sudah bisa kalian tonton per 11 April tahun ini guys. Merayakan momen lebaran seperti pendahulunya, Badarawuhi di Desa Penari masih bersumber pada cerita dari Mr. Simpleman dan kembali mempertemukan Kimo Stambul di kursi sutradara dan Lele Layla sebagai penulis skenario-nya. Orang yang sama yang juga menulis cerita di KKN Desa Penari 2 tahun silam. Masih ditemani Aulia Sarah sebagai Badarawuhi dan mengajak serta para pemain baru dalam prequel-nya. Inilah yang kami rasakan setelah menonton film ini. Universe, let's talk about it. Badarawuhi di Desa Penari menceritakan tentang seorang perempuan bernama Mila yang diperankan Maudie F. Rosina. Terlahir sebagai anak dari keluarga yang kaya, Mila ditemani dua orang sahabatnya berniat mengunjungi sebuah desa yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Berdasarkan dari apa yang diceritakan oleh seorang peramal yang mencoba untuk mengobati ibunya. Nah, di sini, kondisi ibu Mila sedang sakit keras dan konon penyebabnya berkaitan dengan sebuah pusaka yang diambil oleh ibunya semasa muda dulu di desa tersebut. Pusaka ini dikenal dengan sebutan Kawaturih. Berniat untuk mengembalikan pusaka itu demi kesembuhan ibunya, dia ditemani sepupunya Yuda yang diperankan Jordi Pranata dan sahabatnya Arya yang diperankan Ardith Erwanda. Dalam perjalanannya mereka dituntun oleh sahabat Arya bernama Jito yang diperankan M. Iqbal Sulaiman. Setelah diperlihatkan sebuah gambar dari tiga kertas yang berbeda, Jito mengenal lokasi tersebut yang akhirnya kita ketahui sebagai desa penari. Terletak di tengah hutan dan kondisi jalan menuju ke sananya masih sama persis dengan KKN di desa penari. Sampai di sana mereka kebingungan harus menemui siapa. Sampai akhirnya seorang warga menuntun mereka menemui Mbah Buyut yang diperankan Om Diding Boneng. Namun saat itu masih belum bisa ditemui. Akhirnya mereka menginap di sebuah rumah milik seorang warga bernama Ratih yang diperankan Klaresta Taufan. Sampai di sana mereka mengetahui jika ibu Ratih mengidap penyakit aneh dan sangat kritis kondisinya. Melihat hal itu Mila juga menegaskan kalau ibunya juga mengalami penyakit yang sama persis. Sementara itu kedatangan Mila di desa penari mulai bermunculan teror demi teror. Dan salah satunya adalah kemunculan seorang perempuan berpakaian hitam hijau berselendang dengan mahkota di kepala bernama Badarawuhi. Sosok demi perempuan dengan entitas terkuat yang bersemayam di desa penari tersebut. Tapi misteri gak cuma tentang Badarawuhi aja guys. Ada banyak hal jangga lainnya mengenai kondisi tersebut dan disinilah satu demi satu misteri tersebut akan dikuat. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan desa tersebut? Dan kemana kawaturihnya bisa dikembalikan demi kesembuhan ibu mereka? Silahkan disimak karena filmnya akan menemani libur lebaran kamu ya guys ya. Badarawuhi di desa penari resmi menjelma jadi prequel dari semesta KKN di desa penari yang kali ini berfokus sama sosok Badarawuhi. Om Kimo Stambul kembali dipercaya oleh MD Pictures untuk menggarap prequel ini setelah sebelumnya sukses meraup 4,7 juta penonton lewat Sewudinonya. Dengan dikembangnya universe dari desa penari ini diharapkan akan menyamai rekor dari pendahulunya atau bisa menyamai jumlah penonton Sewudino yang mana juga ditulis dan berdasarkan sumber yang sama yaitu Mr. Simpleman. Masih membawa Aulia Saras sebagai Badarawuhi. Mereka juga membawa serta para pemain lainnya yang sudah kita sebutkan dalam sinopsisnya tadi. Dan berikut pendapat kami soal filmnya. Badarawuhi di desa penari punya premis dan fokus cerita yang lebih rapi daripada film pendahulunya. Ya, meski penulisnya masih sama, ternyata dalam film ini penulisan ceritanya menjadi lebih rapi dan berhasil memperbaiki beberapa plot hole dan world building dari para karakternya yang belum maksimal dalam film sebelumnya. Om Kimustambul berhasil menerjemahkan dan memvisualisasikan cerita yang ditulis oleh Kak Lele Laila menjadi sajian tontonan yang gak cuma menawarkan wahana rasa takut, tapi juga runut cerita yang lebih baik dan jelas tentunya. Mungkin kolaborasi apik ini kembali bagus setelah duet pertama yang gue tonton berjudul Ivana kemarin. Dan ya, naskah Ivana masih jadi favoritku dari semua tulisan Kak Lele untuk genre ini. Om Kimustambul seolah jadi seorang sutradara berkedok seorang dokter yang gunanya menyembuhkan sebuah cikal bakal franchise film yang sebelumnya sempat rusak bahkan hampir di setiap kesempatan bareng MD tentunya. Dari penceritaannya juga, selain runutnya jelas dan berkelas, para karakternya juga diberi latar belakang kisah yang beragam dan mendalam. Meski karakter ini cuma jadi pelengkap, tapi hebatnya berhasil tampil memukau bersama jalan ceritanya. Karakter inti yang sebelumnya ada di KKN Desa Penari dalam film ini mendapat konsentrasi dan kompleksitas cerita yang lebih mendalam juga guys. Seperti Badarauhinya, kondisi desanya, lalu Mbah Buyut yang akhirnya kita dapatkan kisah waktu mudanya yang diperankan oleh Kak Aming. Satu dari sekian banyak detail dari trailernya kemarin yang mana dugaan awalku soal peran Mas Aming akhirnya benar terjawab. Sosong Mbah Buyut disini lebih dapat porsi dan screen time yang bikin kami puas setelah menonton dan eksplorasi beserta desa penari serta ritual tahunannya bikin pengalaman nonton jadi lebih betah. Kalau mau ada versi extendednya sih, gue akan tetap nonton nih prequel. Tapi kami juga masih menyisakan beberapa pertanyaan baru sehingga ada subplot dari film ini yang belum memuaskan tentunya. Dan dia adalah si Badarauhinya itu sendiri. Meski dalam film KKN di Desa Penari, dia udah diceritakan sebagai lelembut perempuan cantik yang mendiami desa tersebut. Namun asal-usul dan awal keberadaan demin ini masih belum terjawab di prequelnya. Singkat kata, Badarauhinya tetap diceritakan sebagai demin perempuan yang setiap tahun mencari dawuh atau penari baru untuk menemani-nya di alam Angkoromurko alias dunianya si Badarauhinya. Terus rakyat di sana mempercayai jika desanya bisa aman, tentram, dan tanah di desanya subur dan makmur. Itu adalah berkat ritualnya kepada Badarauhinya yang pada waktu tertentu sering dilaksanakan. Namun, asal mula lelembut ini bisa ada di sana, itu belum ada kronologisnya. Entah sebelumnya kita harus baca sumbernya terlebih dahulu baru nonton prequel ini, atau sebenarnya belum ada cerita pasti soal awal keberadaannya oleh Mr. Simpleman. Namun yang pasti eksplorasi ke arah sana nggak akan kalian dapatkan di prequel ini. Kemudian, gongnya di ending. Benar-benar memvisualkan momen menyeramkan ini dengan menampilkan wajah lelembutnya persis seperti manusia normal. Bukan kayak yang ada di KKN Desa Penari yang mana lelembutnya punya muka yang rusak dan nggak berbentuk. Justru bagi kami, disinilah bentuk keseraman yang seharusnya ditampilkan di film sebelumnya. Lalu ada lagi nih, bagian yang gue suka banget. Dimana para lelembut yang menari dan para dawuh yang ada di akhir cerita itu ditampilkan layaknya para penari yang mentas di sebuah panggung seni dengan shot kamera yang menangkap koreografi dari tarian tersebut dengan indah dipandang. Aduh, sumpah itu gerakan tarinya enak banget ditonton guys. Terus angle kamera yang diambil dari atas dan transisi ke depan serta kembali ke sosok badarauhi yang menunjukkan sisi magis dan seramnya itu demi apapun cantik parah. Tonton sekarang deh, itu satu lagi bentuk shot kamera yang cakep dari produksi horror kita. Dan terakhir, kalau ngomongin Desa Penari, seharusnya kemarin kemasan para tariannya harus kayak di film ini. Dari sisi sinematograf, selain beberapa shot kamera yang gue jabarkan tadi, ada juga nih modelan pengambilan gambar yang sifatnya memberikan penegasan ke penonton akan seorang karakter yang di visualnya seperti diberikan penghormatan terhadap aktornya. Dan dia adalah Om Diding Boneng sebagai Mbah Buyut. Diceritakan sebagai dukun dan pelindung di desa ini, ada momen di mana Om Diding ceritanya berhadapan dengan para lelembut di sana dan kamera mengambil gambar beliau lengkap dengan mimik muka layaknya seorang petarung yang gagah berani. Wih, di momen ini gue akan bilang salut untuk tim kamera dan directing Om Kimo Stambul yang memberikan rasa hormat lewat scene tersebut untuk seorang aktor yang memulai karir dari seni teater sampai di umur senjanya masih menonjolkan kualitas akting yang luar biasa hebat. Terus, visual effect dan practicalnya masih tetap khasnya Om Kimo Stambul di film sebelumnya. Dan kali ini, kemasannya masih konsisten bagus. Kemudian, dari Departemen Scoring dan Music, karya dari Mbak Madukina berjudul Dawuh yang sempat hadir di pertengahan film bersama Badarauhi, itu salah satu hal yang mempertegas dan menambah kesan magis dan seram dari sosok demit wanita ini jadi lebih berasa. Sukses dengan duitnya di film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul bersama Mas Iwake. Kali ini, Mbak Madukina mengajak serta ayahnya untuk menggarap musik soundtrack berjudul Dawuh yang enak banget di kuping. Lalu dari jajaran para pemainnya, sekali lagi berhasil tampil memukau dengan tulisan dan porsi yang pas dari screen time-nya. Karakter dan tulisan untuk prequel ini mampu dibabat habis oleh para cast, meski masih terdapat dialog film yang sebenarnya useless untuk diulang-ulang, tapi masih minor lah, gak ampe ganggu banget. Overall, pada Rawuhi di Desa Penari yang hadir sebagai prequel dan bukan sequel dari KKN di Desa Penari ini, kami nilai sudah berhasil memperbaiki beberapa kesalahan yang terjadi di film sebelumnya, yang justru malah sukses meraup jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Kalau kalian masih ada yang belum puas dengan pendahulunya dan ragu-ragu untuk nonton prequel-nya, saran dari kami silahkan gas langsung ke bioskop. Karena bagi kami, sejatinya prequel ini adalah obat mujarab dari kekecewaan beberapa penonton yang udah lihat KKN di Desa Penari kemarin. Punya runut cerita yang variatif dan eksploratif, jelas dan pengembangannya jadi lebih luas, terus sisi seram dan jumpscarenya masih aman dan ada, lalu Badarawuhi yang tampil lebih mengerikan dari film sebelumnya. Silahkan disimak dan jangan lupa bagi pendapat kalian yang udah nonton Badarawuhi di Desa Penari kali ini di kolom komentar ya Universe. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video pembahasan ini, terima kasih untuk support thanksnya dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. It's time for me and Bang Eka has to sign out and until next time. Terima kasih telah menonton video pembahasan ini.